Inilah Injil Suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku. Dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapak, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapak. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapak. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu, ialah dagingku. Yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, salah satu cara bagi kita untuk mengevaluasi dan semakin mengenal karakter seseorang atau kemampuan seseorang, itu adalah dengan membaca atau melihat, mengecek rekam jejak mereka. Atau yang disebut sebagai track record mereka. Rekam jejak ini biasanya berisi atau dalam bentuk catatan prestasi di sekolah. Atau pencapaian pendidikan formal mereka. Dulusan S1, S2K, atau S3. Di bidang apa, dari universitas apa. Atau bisa juga dilihat skills yang mereka miliki apa. Entah itu skills teknik, skill praktis seperti menyupir, memasak. Atau skill yang sudah saat khusus seperti programming, kemampuan menggunakan komputer, dan masih banyak lagi. Atau kita juga bisa lihat dari performa dia sebelumnya di tempat kerja sebelumnya. Apakah dia seorang yang berprestasi atau sebaliknya. Dia seorang yang sebenarnya gagal untuk mencapai sebuah pencapaian. Gagal untuk mencapai target kerjanya di tempat kerja yang dahulu. Atau juga kita bisa melihat track recordnya, rekam jejaknya berdasarkan tingkah lakunya. Apakah dia berkelakuan baik atau mungkin dia terlibat dengan tindakan-tindakan tidak etis. Rekam jejak juga bisa kita lihat di sosial media, di internet. Apa yang dia katakan, apa yang dia post, apa yang dia sharing. Entah tulisan, video, atau gambar-gambar. Dan ini bisa semua terlihat dan kita bisa mengevaluasi karakter dan juga kemampuan seseorang. Tentu saja kalau rekam jejaknya baik, kita bisa mengambil kesimpulan ya orangnya juga baik. Tapi kalau rekam jejaknya jelek, ya kemungkinan kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa orangnya jelek. Atau karakternya tidak begitu bagus. Melihat rekam jejak atau track record ini adalah suatu hal yang lumrah sebenarnya terjadi. Kalau kita cari kerja yang dilihat track recordnya. Kalau kita melamar di tempat tertentu ya kita juga akan dilihat track recordnya. Bahkan di gereja, di konteks gereja pun sebelum bisa melayani atau kalau kita ingin bergabung dengan sebuah komunitas. Biasanya akan dicek dulu track recordnya atau rekam jejaknya. Jadi tentu saja ini hal yang sangat lumrah dan wajar digunakan dalam konteks sehari-hari. Permasalahannya adalah jika kita menggunakan rekam jejak track record ini sebagai satu-satunya acuan. Satu-satunya ukuran untuk menilai seseorang. Seolah-olah tidak ada yang lain. Seolah-olah manusia ya hanya rekam jejaknya saja. Tidak bisa berubah. Jika kita menghakimi seseorang hanya berdasarkan ini. Maka ada kemungkinan dan kemungkinan besar kita bisa menghancurkan nasib hidup seseorang. Kita bisa menghancurkan masa depan seseorang. Dan inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus saat dia berhadapan dengan banyak orang Yahudi. Ini juga kenapa alasan mengapa orang Yahudi, banyak orang Yahudi menolak Yesus. Bukan hanya karena klaimnya, pengajarannya bahwa dia adalah roti kehidupan atau roti yang turun dari surga. Tetapi juga karena dia adalah seorang anak tukang kayu miskin. Banyak orang Yahudi yang bersungut-sungut. Tidak hanya karena mereka mengalami kesulitan untuk menerima bahwa Yesus adalah roti kehidupan yang turun dari rangit. Suatu hal yang mustahil bagi orang Yahudi hanya menggunakan akal buddhi saja. Hanya menggunakan logika saja. Namun permasalahannya lebih dalam lagi karena orang-orang Yahudi beberapa dari mereka mengetahui track recordnya Yesus. Mengetahui background keluarganya Yesus. Nah ini kan anak tukang kayu yang miskin. Kita tahu bapak ibunya siapa. Orang-orang sederhana. Kita tahu dia dari mana. Dari Nasaret sebuah kampung kecil yang tidak ada apa-apanya di situ. Mana mungkin seorang miskin, seorang tidak terpelajar, seorang dari tempat yang sangat tidak penting. Ini bisa mengatakan hal-hal seperti ini. Bisa mengatakan bahwa dia adalah roti kehidupan yang memberikan kehidupan kekal. Tidak mungkin. Permasalahannya sekarang adalah hal track record ini sebenarnya hanya setengah dari cerita utama. Karena apa? Karena sebelumnya Tuhan Yesus baru saja, baru saja mengadakan muzizat yang luar biasa. Dia menggandakan roti dan ikan memberi makan lima ribu orang. Bahkan lebih. Ini muzizat yang luar biasa. Karena para nabi-nabi di perjanjian lama tidak ada yang dapat melakukannya. Dan muzizat ini hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan di perjanjian lama. Kalau kita ingat bagaimana Tuhan memberikan mana dari surga. Dan juga memberikan daging dari surga untuk bangsa Israel makan dalam perjalanan mereka mencapai tanah perjanjian. Ini terjadi lagi muzizat yang luar biasa. Namun, karena ada beberapa orang Yahudi yang hanya menggunakan track record rekam jejak Yesus yang sangat terbatas. Mereka melupakan muzizat itu. Mereka tidak mau percaya dengan muzizat itu. Mereka tidak mau percaya dengan Yesus. Sehingga mereka hanya melihat bahwa Yesus ini ya kalau seorang, kalau tidak seorang pembohong, ya orang gila, kalau enggak ya kesurupan. Karena mereka tidak mau melihat ya gambaran besar apa yang dilakukan Yesus dan hanya terbatas pada informasi yang kecil saja. Yang mereka buat menjadi informasi absolut. Teman-teman sekalian benar bahwa rekam jejak dapat berbicara banyak tentang diri kita. Namun bukan berarti ini semua yang kita miliki. Semua tentang kita. Dan bukan berarti kita tidak bisa berubah. Jika seorang miskin dari keluarga yang miskin, pendidikannya memang mungkin tidak tinggi, bukan berarti dia selamanya miskin. Dan kita sudah tahu ada banyak cerita bagaimana banyak bilioner, trilionier bahkan, yang dulunya mulai dari nol. Mulai dari miskin dan berkekurangan. Saya bisa sebutkan beberapa nama seperti pendiri Apple, Steve Jobs, atau pengarang yang saya terkenal, pengarang Harry Potter, J.K. Rowling. Dan ada satu tokoh lagi namanya Yankum. Pernah dengar Yankum? Yankum ini adalah yang menciptakan Whatsapp. Teman-teman semua di sini pakai Whatsapp kan, tidak asing dengan aplikasi yang satu ini. Salah satu yang menciptakannya adalah Yankum. Yankum ini dari Ukraina, lahir tahun 70-an. Dan Ukraina pada waktu itu adalah negara miskin di bawah kendali Uni Soviet. Dan saking miskinnya, mereka kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Dan akhirnya dia dengan ibunya memutuskan untuk mengungsi atau migrasi ke Amerika. Di Amerika pun tidak langsung kaya. Bahkan mereka hidup juga luntang-lantung. Ibunya harus bekerja sebagai babysitter. Dia pun harus bekerja di tokoh. Menjadi pelayan di tokoh. Baru kemudian dia pelan-pelan berusaha belajar sendiri tentang komputer. Pelan-pelan belajar mengasah skill-nya sampai dia mampu menciptakan aplikasi. Dan aplikasinya ini kemudian dibeli. Dibeli oleh Facebook. Harganya triliunan. Luar biasa. Ini mulai dari nol, tapi kemudian menjadi kaya raya. Ini kisah di mana track record itu tidak berbicara setidak mengekang kita. Bahkan dari nol, dari miskin bisa menjadi kaya. Dari seorang yang sederhana menjadi seorang yang sungguh luar biasa. Ini benar dalam hidup ekonomi, hidup kesuksesan duniawi, dan jauh lebih benar dalam kehidupan iman. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dulunya adalah musuh-musuh Yesus, saat disentuh oleh rahmat dan kasih Allah, itu pun bisa berubah menjadi santo dan santa. Mungkin kita tahu ya beberapa santo dan santa kita kenal, yang hidupnya dulu sangat buruk. Tapi setelah disentuh oleh rahmat Allah, kasih Allah berubah total. Kita sebutkan beberapa, contohnya santo Paulus. Dulunya dia adalah seorang yang mempersekusi. Dia mengejar-ngejar anggota katolik, anggota gereja katolik perdana. Bahkan dari di luar Yerusalem pun dia kejar. Dia minta surat supaya ditangkap orang-orang ini. Dipenjarakan, dipersekusi. Namun saat perjalanan ke Damascus, dia disentuh oleh Yesus. Dan bertobat menjadi pewarta iman yang luar biasa. Tidak hanya santo Paulus, contoh lain yang terkenal adalah santo Agustinus. Dia namanya Agustinus di sini. Santo Agustinus sebelum bertobat, dia ini hidupnya enggak karuan. Dia bahkan hidup dengan seorang wanita tanpa ikatan pernikahan dan sampai punya anak. Dia baru berubah saat dia disentuh oleh Tuhan melalui santo Ambrosius. Uskup Milan. Dan setelah itu dia belajar kembali. Dia kemudian bertobat. Dan akhirnya menjadi pewarta unggul. Menjadi dokter dan pujangga gereja. Ajaran-ajarannya sampai sekarang dihormati dan digunakan. Dan favorit saya seorang Dominikan. Seorang Dominikan Beato Bartolo Longo. Mungkin baru dengar sekarang ya. Bartolo Longo ini seorang Itali. Dan dia awalnya memang seorang Katolik. Jadi pengacara, lawyer. Tapi kemudian dia terkena dengan virus-virus kebencian terhadap paus. Dan saking bencinya terhadap paus. Terhadap gereja Katolik. Dia pun tidak hanya membenci. Tetapi juga menjadi pengikut gereja setan. Penyembah setan. Dan bahkan menjadi semacam romonya di dalam gereja setan ini. Dalam penyembahan setan ini. Namun selama dia menjadi pengikut dari gereja setan ini. Dia menyadari bahwa dia tidak menemukan kedamaian. Dia tidak menemukan sukacita. Dan bahkan penuh dengan depresi. Makanya dia pelan-pelan dia konsultasi sama seorang imam. Dan kebetulan imam dominikan. Imam OP. Dan imam OP nya bilang untuk bertobat. Dan mulai mendoakan Rosario. Dan pelan-pelan Rosario ini menyentuh hidupnya. Dan dia pun bertobat. Dan bahkan tidak hanya bertobat. Dia menjadi satu promotor Rosario yang sangat luar biasa di Itali. Dan bahkan menjadi seorang beatom. Seorang yang terberkati. Jadi kita lihat ya luar biasa bagaimana Tuhan menyentuh hidup kita. Hal ini memberi kita pelajaran dan kebenaran yang sangat berharga. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi mereka yang terbuka terhadap rahmat dan kasih Allah. Ketika kita menghadapi orang-orang yang sulit dalam keluarga kita. Ya mungkin suami. Mungkin istri. Orang tua. Atau anak-anak kita. Atau kita menghadapi orang-orang sulit di komunitas kita. Bahkan di komunitas gereja. Apakah kita langsung menghakim mereka. Sebagai orang yang tidak memiliki harapan. Ya biarkan sajalah mereka ini sudah tidak bisa berubah. Atau kita mengerahkan lebih banyak tenaga, usaha, waktu untuk membantu. Untuk terus mengasih mereka. Atau mendengarkan. Atau setidaknya kalau sangat-sangat sulit tetap mendoakan mereka. Ketika kita melihat seseorang yang dekat dengan kita jatuh dalam dosa. Apakah kita akan mengutuk mereka. Biarkan mereka masuk neraka. Atau kita berusaha untuk mengkoreksi mereka dengan kasih. Berusaha setidaknya mendoakan pertobatan mereka. Ketika kita melihat diri kita sebagai seorang yang tidak pantas. Seorang yang penuh dengan kesalahan, kelemahan. Dan bahkan juga berdosa. Apakah kita menghakimi diri kita sebagai seorang. Yang harus selalu jauh dari Tuhan. Yang tidak pantas dan kemudian putus asa. Saya tidak mau melayani. Saya orang lemah. Saya tidak mau ikut komunitas. Karena saya orang berdosa. Saya tidak mau ke gereja. Ya karena hidup saya tidak pantas. Saya tidak mau mengasihi. Karena saya tidak suci. Apakah kita jatuh dalam keputus asaan? Atau apakah kita memutuskan untuk berdoa lebih dalam lagi. Memohon belas kasih Allah. Memohon pertobatan. Memohon sakramen tobat. Kembali ke gereja dan mencoba untuk mengasihi lebih dalam. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton.